Oleh tim Basarnas dan juga Ditpol Airut, Polda Metro Jaya serta Baharkam Dan di belakang saya ini sedang dilakukan proses pendataan dan juga identifikasi Karena ini terus didapatkan barang-barang dari lautan Yang ini sudah dipertegas bahwa ini adalah barang-barang dari pesawat Lion Air Dengan tujuan Jakarta Pangkal Pinang yang jatuh Dan bisa saya gambarkan tadi proses pencariannya disini Adalah menyisiri kawasan Laut Jawa dari tempat kami melaporkan Ya ini di kapal basu milik Basarnas Ini adalah radius pencariannya 0,5 hingga 1 nautical mile Sehingga ini radius pencariannya cukup luas Karena memang puing-puing yang didapatkan dari perairan Laut Jawa Ini adalah puing-puing yang berupa bagian-bagian kecil dari pesawat Dan juga barang-barang milik keluarga Sehingga bisa dipastikan masih banyak lagi bagian-bagian besar pesawat Yang mungkin sudah tenggelam berada di dasar laut Sehingga tadi dari Basarnas dan juga Ditpol Airutpol dan Metro Jaya Juga sudah menurunkan tim untuk menyelam lebih dalam lagi Untuk bisa mencari bagian-bagian pesawat lainnya Dan hingga saat ini tim SAR juga masih terus melakukan pencarian Disini banyak sekali kapal-kapal yang diperbantukan Bukan hanya kapal dari Basarnas juga ada kapal-kapal lainnya Misalnya saja tadi ada rigid inflatable boat 1 dan inflatable boat 2 Dan juga ada sedikitnya ada 3 kapal dari Ditpol Airutpol dan Metro Jaya Ada juga Baharkam maksud kami yang juga diterjunkan untuk menyisiri Dan juga mengangkat secara manual Karena petugas-petugas disini tadi hanya mengandalkan tenaga manual Karena belum ada alat-alat khusus yang diterjunkan Sehingga barang-barang yang diangkat Ini adalah mengambil barang-barang yang dalam bentuk potongan besar Ataupun tas-tas milik yang diduga milik penumpang maupun kru Dan juga dari tas-tas di samping saya ini tepat ada tas-tas Sepatu dan juga barang-barang pribadi Juga ada beberapa kartu identitas milik korban Yang ini berbagai barang-barang Tadi juga misalnya ada ijazah, ada KTP, ada SIM Dan kami juga tadi mendapatkan informasi sejauh ini baru dua jenazah yang ditemukan Bagian-bagian tubuh dari korban Yang menunjukkan bahwa ini jenis kelamin laki-laki, satu penumpang Dan juga ada seorang bayi Dan ini baru saja ada kapal yang mendekat Kami belum bisa mengkonfirmasi apakah kapal yang barusan mendekat ini Membawa temuan baru Namun ini ada kantong jenazah yang diturunkan Kemungkinan ini ada jenazah lagi yang ditemukan Namun kami masih terus akan mengkonfirmasi Yang jelas saya bersama juru kamera Sri Indra Merupakan satu-satunya jurnalis yang berada di kapal Basarnas Yang membantu mencari bagian-bagian dari pesawat Line Air JT610 Yang jatuh di perairan Jawa Dan Menunjukkan bahwa inilah bagian-bagian yang didapatkan Dan kapal yang merapat ini tepat berada di bawah Sehingga kami masih belum bisa menunjukkan kepada Anda sodara Kapal ini Namun yang jelas ini ada Sesuatu yang dibawa dari kapal Dengan menggunakan kantong jenazah Ini kami masih terus Mengkonfirmasi Apa temuan tersebut Dari Sepertinya ini adalah Korban Atau jenazah korban Yang dibawa oleh kapal Terima kasih telah menonton!